Dan tidak boleh memerangi pemimpin, tidak boleh bagi siapapun untuk memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Ini jelas akidah dan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan barang siapa yang memberontak, barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin, barang siapa yang coba-coba untuk keluar dari asam'u wa ta'ah. فَهُوَ مُبْتَدِئٌ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَالْطَرِقِ Maka dia adalah Mubtadik Ahli Al-Bida yang keluar dari jalan sunnah dan jalannya para sahabat radiyallahu ta'ala anhum. Ini prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi ketika terjadi pemberontakan, terjadi khuruj, tidak mau taat kepada pemimpin, maka ini akan mengakibatkan kekacauan di negeri tersebut. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa khuruj dan keluar dari ketaatan pemimpin atau memberontak, ini bisa terjadi dengan hati. Ketika seorang tidak meyakini bahwa ini adalah pemimpin yang sah, tidak meyakini bahwa ini adalah presiden yang sah yang harus ditaati, tidak mengakui kepemimpinannya, maka ini sudah khuruj meskipun di dalam hati. Yang kedua, khuruj juga atau memberontak juga bisa dengan lisan. Ketika dia mencelah presiden, ketika dia menghina pemimpin, ketika dia merendahkan dan selalu menggibah dan menggibah pemimpin, di majelis-majelisnya atau di atas mimbar-mimbarnya atau di jalan-jalan, maka ini sebagai bentuk khuruj. Dan ini diharamkan, karena dengan itu akan terjadi kekacauan yang lebih besar. Maka, tidaknya seorang muslim, dia menjaga lisannya, ketika kita dilarang menggibah saudara muslim yang lainnya, yang itu bukan seorang pemimpin, apalagi kepada pemimpin, yang dia memiliki amanah yang besar, yang harus dia pikul beban tersebut. Tapi kewajiban kita adalah selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.